saya praktekkan diketukkan saya mainin 2 1, 2, 1 1, 2, 1 saya mainin di high head terus kemudian saya tambahin bass drum saya tambahin sinarga terus saya memainkan hanya satunya saja terus kalau saya mainin yang 2 2, 2, 1 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 kalau saya suka dengar beat yang seperti ini itu sebenarnya menggunakan itu jadi pengambangannya ke situ oh gitu dari situ oke nah kemudian ketika kita masuk pecahan berikutnya kenapa saya sebut pecahan karena kita membagi kita bagi kita pecah jadi 2 sampai sini bingung oke kalau enggak sebenarnya mas ini udah bisa cuman untuk untuk tahu lebih dalam saya pingin mas mainin dulu ya jadi sehingga oh gitu karena sebenarnya mas ini udah bisa gitu lah yang saya tadi saya suruh pas main udah bisa kayak itu udah bisa tadi kayak gitu nah sebenarnya cuman mas gak tahu apa yang mas mainin kan iya nah oke saya hanya pingin pingin memberikan gambaran aja jadi ini paling cuma sekilas doang nanti kita akan fokus di buku ini gitu di buku ini dimana kita akan mulai belajar ibaratnya gini mas itu udah bisa baca misalnya saya mau pergi ke pasar tapi mas gak tahu alfabetnya iya saya tuh apa sih tadi ini dari S tadi ini dari A tadi dari Y dan A gitu lah karena kalau mas ngerti alfabetnya apa mas bisa buat kata yang lain itu kalimat yang lain oke 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 kalau kita berbicara masalah ketukan ketukan itu dibentuk dari bass drum snare drum sama hi-hat atau bass drum snare drum sama write simpelnya gitu yang pertama tukan yang pertama adalah ini pokoknya XX ya ini semuanya hi-hat ya saya singkat ah hi-hat ini bagian ini kan ibaratnya garis pertama garis kedua garis ketiga garis empat garis lima nah antara garis pertama dan garis kedua ini tempatnya bass drum barang mentara garis garis ketiga ketiga dengan keempat ini tempatnya snare drum disini tempatnya hi-hat gitu kan nah kalau kita lihat gambarnya simpelnya gini bass drum hi-hat jadi ini bareng hi-hat terus snare drum hi-hat bareng ini hi-hat ini tanda istirahat untuk bass drum berarti bass drum disini tidak dimainkan atau saya coret aja kenapa sih gak ditulis aja kenapa bisa ditulis ya karena dia kalau kita mau kenapa dia ditulis disini setelah istirahat padahal gak dimainin dia lebih mengacu kepada aturan 24 nanti kita akan bahas ini udah masalah kaidah kalau di bahasa Indonesia mungkin kaidah tata bahasa gua mau pergi misalnya eh mau ngambil gak gak ngambil tapi mengambil ya kaidah yang bener sama kayak gitu ya kayak gitu gitu loh itu kenapa disini ditulis gitu kan terus ini yang kedua ini bass drum dengan hi-hat bass drum dengan hi-hat yang ketiga senedam hi-hat bass drumnya tidak dimainkan hi-hat jadi kalau saya ini nomor 2 bass drum hi-hat hi-hat senedam hi-hat hi-hat titik 2 itu adalah tanda ulang dimana itu artinya 2 tanda ulang ini nomor 2 4 nomor 3 4 du du tak cik du 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 tak cik du nomor 4 du cik tak du dia langsung balik dulu du jadi du cik tak du cik tak du 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 cik tak du 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 tak du du cik tak du cik tak du cik tak cik tak cik du cik ok yang kelima yang kelima du du tak ini juga tanda istirahat untuk si bass drum berarti bass drum ini sudah dimana du du tak du du tak du du tak du tak du 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 tak du tak du nah bagian-bagian ini baru mulai dia mulai terpisah du cik du tak cik du tak nomor 7 bass drumnya sekali bass drumnya sekali high hatnya sekali terus bass drum jadi high hat sekali bass drumnya dua kali du du cik tak cik du du cik tak cik tak cik tak cik 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 mas sudah pernah tahu cara nginjek pedal belum sih cara nginjek pedal sebenarnya ada dua cik 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 sarnya itu ada dua cik 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 Hai dua-duanya bener bedanya adalah yang jinjit biasanya dia lebih power lebih keras dipakai kalau lembut itu biasanya kalau main-main tertentu ketika kita butuh sound yang lembut terus kemudian nanti ada ada teknik yang lain saya teknik slide ketika kita udah mulai mainin yang cepat saya main ini ada lagi teknik yuto il itu sumit tujuan kaki koncernya Karena kalau udah main jijit 3 gitu susah Agak lebih susah, lebih gampang pakai teknik juga Nah, teknik-teknik yang dipakai untuk cepat aja gitu Jadi kita balik lagi ke sini Terus kalau mukul snare drum ada istilah juga yang namanya pukul rimshot Rimshot rim itu adalah besi Kalau kita mukul rimshot berarti kita mengenakan ke besinya Ya, inilah kenapa tip yang saya sininya hancur Karena saya mukul ini Beda antara di rimshot dan kalau nggak di rimshot gini Kalau di rimshot Powernya sama Suaranya beda Tapi apakah kita selalu harus pakai rimshot, nggak juga Kalau kita butuh Main keras ya, pakai rimshot Tapi ketika saya butuh main jazz Nggak butuh lagi rimshot gitu Nah, jadi teknik itu adalah untuk kita menghasilkan beranekra ragam Sound di drum Juga, juga menghemat tenaga kita segala macem Itulah fungsinya teknik Jadi nanti, udah pernah tapi ngelatih rimshot Nanti kita akan coba Pertama-tama saya ngelatih rimshot biasanya dulu Seringnya dulu Kadang kena, kadang nggak gitu Tapi kalau udah terbiasa Akan terkena Gitu Nggak pernah lagi ngalamin gitu Gitu Karena dia mukulnya Gitu Tak 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 Seperti itu Oke Nomor 8 Bass drum High-Hair 2 Bass drum High-Hair Tambah bass drum Sendiri Ini bass drum Nggak diminginkan Sudah Berm High-Hair High-Hair Du 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 Tak Du 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 Tak Du 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 Tak Du 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 Tak Nomor 9 Nomor 9 Du 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 cek duk tak cek ini bass drum udah dimainkan di sini ya bass drum hi-hat bass drumnya aja sendiri hi-hatnya aja sendiri bass drum sendiri senar namun hi-hat hi-hatnya sendiri jadi mas Tafik akan coba dari dua tiga sampai sembilan nomor dua dulu mas Tafik sudah bisa tapi mas Tafik udah bisa jangan di mainkan cepat supaya Mas tahu juga karena kalau cuman mainin cepat sebenarnya sudah bisa untuk kita sekenapa saya ngejelasin ini supaya tahu bagiannya Oh ini bagian-bagian sekilas aja karena setelah itu nanti kita akan masuk buku yang itu oke juh cek tak cek plan aja masih tidak cek tak tau gitu Oh ini kan bass drum hi-hat 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 oke juh cek tak cek